Halo guys, di video kali ini kita akan bikin pohul-pohul khas Sumatra khas Batak Toba yang pastinya halal ya guys bahan-bahannya sangat mudah dan gampang banget didapetin dan tanpa dimasak ya guys, tapi rasanya enak banget langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya disini kita menggunakan 1,5 kg gula aren atau gula merah, langsung aja diiris tipis-tipis seperti ini ya guys jadi ukurannya itu agak tipis dan jangan besar-besar dan jangan ada yang menggumpal ya guys nah selanjutnya kita menggunakan kelapa parut dari 4 butir kelapa ukuran kecil langsung aja kita tuang ke wadah yang lebih luas tempatnya nanti karena masih bahan-bahan yang banyak kita gunakan kemudian 1 seno makan garam halus kita campurkan ke dalam kelapa ini lalu kita tuangin deh gula merahnya ke dalam kelapa nah selanjutnya 4 kg tepung beras kita gunakan dan disini aku menggunakan tepung beras yang ditumbuk asli dari beras ya guys jadi bukan tepung beras kemasan nah kita akan mengaduk ini semua tapi sebelum diaduk tangannya harus dicuci bersih dulu ya nah ini banyak banget guys harus sabar mengaduk-aduknya dan ini sebisa mungkin gula merahnya kalau ada yang menggumpal boleh sambil di kepal-kepal ya guys biar gula merahnya itu tidak menggumpal banyak tapi dia menyatu dengan tepung kelapa dan garam jadi usahakan harus menyatu ya guys selamat menikmati nah yang sabar ya guys karena ini banyak banget dan butuh tenaga ekstra nah selanjutnya udah beres langsung aja di kepal adonan sampai jarinya membekas ya guys dan jangan lupa tangannya harus bersih 100% nah seperti inilah pohul-pohul atau itaktata versi batak toba ini enak banget rasanya guys dan wangi banget aroma kelapa gula merah dan tepung beras yang masih segar itu saat digigit guys itu bakal lumer semua di mulut nah jadi kita bentuk seperti ini ya guys nah ini kalau direbus atau dikukus nanti namanya itu bakal menjadi itak gur-gur nah tapi kalau dia seperti ini namanya itaktata ya guys itaktata khas toba ini dia guys yang pasti ada di acara-acara tertentu di adat batak nah selamat mencoba buku teman-teman di rumah resepnya simpel banget kan jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye